Baik, selamat siang. Semoga kabarnya sehat dan tetap semangat. Kita akan kembali lanjutkan belajar praktek 3 motor hidup mati berurutan otomatis. Kalau yang kemarin kita praktekkan itu 3 motor hidup mati berurutan tetapi manual. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan otomatisnya. Nah, di depan ini adalah gambar rangkaian kontrol untuk praktek menghidupkan 3 motor hidup mati berurutan otomatis dengan timer. Itu pakai pen warna merah, spidol warna merah. Saya akan jelaskan sedikit. Kabelnya kontrol dari fase R, MCB, masuk ke MCB, kemudian keluar ke overload. Kemudian dari overload itu ada beberapa sambungan atau jamperan. Jadi yang pertama adalah ke tombol on. Yang kedua ke K1, 13-14, 13. Ke T1, terminal nomor 1. Ke relay, terminal nomor 9. Ke T3, timer nomor 3, nomor 1. Dan timer nomor 2, nomor 1. Kemudian ke relay nomor 10. Dan itu ke tombol off. Cuma yang kita pakai adalah untuk NO-nya. Off tapi NO. Jadi tujuannya itu ketika tombol off-nya di stop. Artinya menyalakan relay tetapi sekaligus mematikan timer untuk T3 dan T2. Nah itu untuk rangkaian di atasnya. Kemudian yang dibawahnya keluaran dari on. Itu langsung masuk ke NC timer 4, nomor 8. Kemudian keluar nomor 5. Masuk ke coil A1, K1. Kemudian keluarnya 0, A2. Kemudian di jamper lampu, L1. Kemudian keluaran on itu juga di jamper ke 13 dan 14 untuk pengunci. Kemudian lari ke 14-nya, lari ke terminal 8, timer 3. Dan kemudian keluar 5. Masuk ke coil timer 1, nomor 2. Kemudian keluarnya nomor 7, 0-nya. Nah untuk keluaran dari timer 1, yang nomor 3 itu. Timer 1, terminal 3. Itu lari ke relay NC nomor 12. Kemudian keluarnya ke 4. Dan langsung menuju ke coil 2, timer 2. Untuk yang satu lagi di jamper, keluaran 3. Lari ke K2, coil untuk A1. Kemudian keluarnya A2. Nah yang relay, yang dari NO keluaran 9, yaitu 1. Masuk ke coil T3, nomor 2, kemudian keluar 7 ke 0. Untuk yang timer 3, juga demikian. Jadi yang keluaran NO dari 3, langsung lari ke timer 4, nomor coil 2 dan 7, 0. Kemudian keluaran dari timer 2, nomor 3. Nomor 3, lari ke K3, coil-nya. Masuk ke A1, kemudian keluar A2, 0. Nah itu keluaran dari tombol stop off, yang pakai NO itu. Masuk ke NO K1, kemudian di jamper ke NO nomor 10 dan nomor 2 itu. Kemudian keluar ke coil relay nomor 13 dan 14, langsung masuk 0. Nah ini nanti penjelasan singkatnya seperti ini. Nanti bisa kita lihat di papan seperti apa pelaksanaannya. Dan cara mengetes rangkaian ini, nanti tetap sama seperti yang kemarin praktek manual bahwa motor 1 akan menyala, kemudian lanjut motor 2, kemudian lanjut motor 3. Kemudian ketika kita memencet relay, memencet tombol stop relay itu, off itu, maka akan mematikan timer, mematikan timer 2 dan timer 3, sehingga motornya mati berurutan dari 3, 2, 1 dan seterusnya. Terima kasih, semoga penjelasan ini bisa dimengerti dan kita akan kembali ke praktek. Selamat siang, salam strom. Nah, kita kembali ke papan praktek. Kita akan mempraktekkan apa yang telah tadi dijelaskan dalam gambar rangkaian kontrol. Di depan ini adalah papan untuk praktek menjalankan motor 3 unit berurutan hidup dan berurutan mati secara otomatis. Jadi kalau kemarin masih secara manual, jadi hidupnya 1, 2, 3, kemudian matinya 3, 2, 1. Nah, sekarang kita akan menjalankan secara otomatis dengan timer. Nah, saya jelaskan sedikit untuk bahan yang dipakai. Jadi itu ada MCB 3 pas dan 1 pas, kontaktor 1, kontaktor 2, kontaktor 3, tor 1, tor 3. Ini sebenarnya juga bisa pakai tor 2, cuma lagi rusak. Ini tombol on-nya. Kemudian ini timer 1, timer 2, timer 3, timer 4, dan ini relay. Nah, ini adalah tombol stop, cuma memakainya pakai kontak NO. Jadi yang dipakai kontak NO hanya untuk menyalakan relay ini dan mematikan T4 dan T2. Ya, T4 dan T3. Nah, rangkaian kontrolnya adalah itu MCB 1 pas, masuk dari R, keluarnya ini ke tor, tor 1, kemudian di seri ke tor 3, kemudian keluar lagi ke on. Kemudian kalau ini menjalankan kontaktor 1, melalui timer ini, timer NC, kemudian dikunci 13-14, kemudian memberikan sumber ke timer 2, Kemudian ke timer 2, kemudian ke timer 3, dan ke timer 4. Lampu di atas adalah lampu indikator untuk motor 1, motor 2, dan motor 3. Nah, kita akan coba rangkaiannya, ini adalah pengalatannya, rangkaian dayanya seperti biasa, R, S, T, K1, R, S, T, K2, R, S, T, K3, Kemudian kemudian keluar ini, R, S, T, R, S, T, R, S, T ke motor 1, motor 2, dan motor 3. Kita akan coba dulu, kita pencet tombol on. Berputar motor 1, berputar motor 2, berputar motor 3. Nah, kita harus mematikannya lewat ini, supaya mati dari 3. Mati, mati, mati. Mati. Nah, kita akan coba sekali lagi, kita nyalakan. Motor 1, motor 2, motor 3. Ini berjalan terakhir, kita matikan. Kita pancing, kita putus wilayahnya. Motor 3 mati. Motor 2 mati. Motor 1 mati. Nah, demikianlah praktek rangkaian menjalankan motor 3 fase, 3 unit berurutan hidup dan berurutan mati, otomatis. Semoga berguna. Terima kasih dan salam, strong. Terima kasih. Terima kasih.